Proses pengunggapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua terus bergulir. Tersangka utama mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Komisi Kode Etik Polri. Sidang Kode Etik Polri terhadap Verdi Sambo atas kasus kematian Brigadir Yosua di gelar Kamis kemarin. 15 saksi diperiksa dalam 3 kloter yang berbeda di gedung TNCC Divisi Propam Polri yang berlangsung secara maraton selama 16 jam. Termasuk diantaranya para tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua yakni Baharada E, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Sidangnya dipimpin Kabak Intelkam Komjen Ahmad Doviri secara kolektif kolegial memutuskan Verdi Sambo terbukti melanggar Kode Etik Polri sehingga diberhentikan secara tidak hormat. Menjatuhkan sanksi berubah. Satu, sanksi bersifat ketiga, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercetak. Dua, sanksi administratif, yaitu A, penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan kolegial memutuskan dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B, pemberhentian tidak dengan hormat atau PDDH sebagai anggota polri. Atas keputusan tersebut, Verdi Sambo pun melayangkan banding dan siap menerima apapun keputusan banding nanti. Kami mengakui semua perbuatan dan desaini semua perbuatan yang kami telah lakukan oleh institusi polis. Namun, mahu izin sesuai dengan Pasar 69 PT 722, izin dari kami mengajukan banding. Sementara sebelumnya, Verdi Sambo telah membuat surat pernyataan maaf kepada institusi polri. Sementara itu, terkait proses hukum kematian Brigadir Yosua, Bandar Skrim Mabes Polri dijadwalkan memeriksa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka pada hari Jumat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan untuk CSI, RTV.